Intro Masyarakat bersama pemerintah daerah Kabupaten Maibrat dibantu personil TNI Polri melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Kerja bakti dilaksanakan di sepanjang ruas jalan utama halaman sekolah serta fasilitas umum lainnya di kampung Sori dan kampung Sabah, distrik Aifat Selatan, Senin 2 Januari 2023. Kerja bakti kali ini dilakukan untuk mempersiapkan kepulangan warga kampung yang saat ini masih mengungsi di wilayah Susmuk, Kumurkek, dan beberapa wilayah lainnya. Dandim 1809 Maibrat, Letkol Infantri Yohanes Andi Wibowo menegaskan pemerintah daerah bersama pihak keamanan hingga saat ini terus mengupayakan pemulangan warga secara bertahap. Untuk menuntaskan upaya pemulangan, pihak keamanan juga saat ini telah mendirikan sejumlah pos dan menggelar patroli rutin di seluruh wilayah Aifat Raya. Pesan saya kepada seluruh masyarakat yang ada di Susmuk, Kumurkek, ataupun Sorong Raya, bagi yang ingin pulang kampung silahkan kami tunggu dan yakinlah TNI Polri tidak akan menebar ketakutan. Tapi TNI Polri akan menebar kebaikan, justru kami hadir membantu. Kami hadir bukan menakut-nakuti, tapi kami hadir membantu untuk pemerintah dan masyarakat untuk kembali melakukan kegiatan masing-masing di kampung halamannya, di rumah, sampai dengan nanti kapan-kapan. Karena kasihan, kampung yang begini indah, kampung yang begini bagus, kalau ditinggalkan akan rusak oleh waktu kalau tidak ditempatkan. Jadi pesan kami, TNI Polri, masyarakat yang ada, kalau bisa segera kembali ke kampung halaman masing-masing, mendata diri, dan akan kami sampaikan kepada pemerintah daerah untuk membersihkan, untuk membantu perbaikan-perbaikan fasilitas yang ada. Warga kampung Sori dan kampung Sabah, serta sejumlah kampung lainnya, diketahui terpaksa harus pergi meninggalkan rumah, serta harta bendanya. Dan tinggal untuk sementara waktu di rumah kerabat mereka, pasca peristiwa penyerangan di Pos Ramil, kampung Kisor, dan sejumlah peristiwa lainnya oleh kelompok separatis pada tahun 2021 lalu. Warga mengaku khawatir akan menjadi korban salah sasaran dari kelompok separatis atau dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab lainnya. Sama-sama dengan masyarakat di sini. Maka harapan saya itu, kalau sudah keamanan, kita rapat hasilnya, tetap bisa kita pulang, supaya kita jalankan tinggal di kampung masing-masing, supaya kita hidup baik, masyarakatnya seperti biasa. Terima kasih telah menonton!